Intro Video kali ini akan mengulas sekelumit cerita tentang peran Sersan Bungkus dan dua prajurit berpangkat peratu yang menembak Mai Jen M.T. Haryono Mai Jen M.T. Haryono adalah salah satu jenderal yang jadi korban penculikan dan pembunuhan komplotan gerakan 30 September pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Sang jenderal yang mempunyai nama lengkap Mas Tirto Darmo Haryono ini gugur di rumahnya saat hendak diculik Mayatnya kemudian dibawa komplotan penculik ke lubang buaya lalu dimasukkan ke dalam sumur tua yang ada di sana sebelum akhirnya diketemukan oleh pasukan resimen para komando angkatan darat, RPKAD Pasukan elit yang sekarang bernama Kopassus Saat dimakamkan, pangkatnya dinaikan satu tingkat menjadi lead Jen Anumerta Dia juga bersama dengan lima jenderal dan satu perwira pertama TNI AD dianugerahi gelar pahlawan revolusi Ada pun Sersan Bungkus yang dimaksud adalah prajurit yang memimpin penculikan terhadap Mai Jen M.T. Haryono Seperti apa ceritanya? Simak cerita yang akan diulas dalam video ini Dikutip dari buku Pierre Tendean yang ditulis Mas Kuri Dikisahkan beberapa peristiwa penting yang terkait dengan peristiwa penculikan para jenderal yang terjadi pada dini hari awal Oktober tahun 1965 Diceritakan pada hari Kamis malam tanggal 30 September tahun 1965 jam 22.00 Letu Dul Arif, salah seorang anak buah Letkol Untung Syamsuri di Cakra Birawa Memerintahkan anggota-anggota Cakra Birawa di Asrama Tanah Abang II untuk berpakaian PDLT dan menyiapkan senjata Anggota-anggota Cakra Birawa ini lalu oleh Dul Arif dibawa ke daerah Lubang Buaya Di sana sudah berkumpul anggota-anggota dari Batalion 454 di Ponegoro Ion 530 Brawijaya Pasukan Gerak Cepat, PGT, Auri Brigif 1 Kodam 5 Jaya dan para sukarelawan serta sukarelawati dari Pemuda Rakyat dan Gerwani Pemuda Rakyat dan Gerwani adalah dua organisasi di bawah payung Partai Komunis Indonesia, PKI Atau Underbow-nya PKI Kemudian pada pukul 2 lewat 30 menit dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Seluruh pasukan pelaksana penculikan yang dinamakan Pasukan Pasopati diperintahkan berkumpul Letu Dul Arif yang bertindak sebagai pimpinan lalu memberikan briefing kepada komandan-komandan peleton Ada pun pasukan yang bertugas menculik Majen MT Haryono berkekuatan satu peleton dari resimen Cakra Birawa Pasukan penculik ini dipimpin oleh Serka Bungkus Pasukan dibagi atas tiga regu yaitu regu 1 dipimpin oleh Sertu Arlan Regu 2 dipimpin oleh Serda Canun Dan regu 3 dipimpin oleh Serda Syahnan Dalam briefingnya, Letu Dul Arif antara lain mengatakan Bahwa para jenderal yang akan diculik itu akan mengadakan kub Mereka, kata Dul Arif harus dibawa hidup atau mati Menurut Maskuri dalam buku yang disusunnya Taktik menculik Yala dengan mengatakan bahwa mereka diperintahkan oleh Presiden untuk menghadap Sekitar pukul 3.00 dini hari pasukan yang akan menculik Mayor Jenderal Haryono berangkat dari lubang buaya Pasukan ini berangkat menggunakan satu truk Cakra Birawa yang dikemudikan oleh Kopda Sukit Sampai akhirnya, mereka tiba di rumah Majen MT Haryono yang jadi sasaran penculikan Di rumah Mayor Jenderal Haryono Para penculik masuk melalui pekarangan sebelah kiri menuju pavilion Serda Bungkus selalu mengetuk pintu Sehingga istri Jenderal Haryono terbangun Kemudian istri Jenderal Haryono membuka pintu Istri Jenderal Haryono pun setelah membuka pintu melihat beberapa orang berpakaian seragam Cakra Birawa Di pekarangan rumah juga terlihat beberapa orang sedang steling Setelah berhadapan dengan istri Jenderal Haryono Sersan Bungkus lalu mengatakan bahwa Jenderal Haryono diperintahkan presiden untuk menghadap segera Mendengar itu, istri Jenderal Haryono segera kembali ke kamarnya dan menceritakan kepada suaminya Jenderal Haryono apa yang dilihat dan dikatakan oleh Sersan Bungkus itu Setelah mendengar apa yang diungkapkan istrinya Jenderal Haryono curiga Ia lalu meminta kepada istrinya untuk memerintahkan mereka pergi dan kembali besok pagi jam 8.00 Istri Jenderal Haryono lalu kembali ke depan rumah dan memberitahu Sersan Bungkus Tapi, Sersan Bungkus bersikeras untuk membawa Jenderal Haryono Istri Jenderal Haryono kembali ke kamar Di dalam kamar, Jenderal Haryono berkata kepada istrinya bahwa pasukan Cakra Birawa yang datang itu akan membunuhnya Kemudian Jenderal Haryono menyuruh istri dan anak-anaknya pindah ke kamar sebelah Pada saat itulah, Sersan Bungkus berteriak menyuruh Jenderal Haryono keluar Keluar Jenderal, keluar Jenderal Karena tak ada respon Sesudah itu, Sersan Bungkus memerintahkan anak buahnya untuk menembak pintu-pintu Pintu pun ditembak Sersan Arlian dengan Stan Lalu disusun tembakan oleh Pratu Subakir dengan rentetan Stan Tak mau ketinggalan, Sersan Bungkus juga ikut menembaki pintu dengan pistol Sesudah pintu kamar Jenderal Haryono terbuka Karena tembakan-tembakan tadi Pratu, Wagiran, Pratu Kamis, dan Pratu Subakir menyerbu ke kamar Karena lampu mati seorang di antara mereka membakar koran untuk sekedar memperoleh cahaya Dalam suasana yang tidak begitu terang itu Jenderal Haryono berusaha merebut senjata dari tangan salah seorang penculik Karena usahanya tidak berhasil Jenderal Haryono berusaha untuk keluar melalui sebuah pintu di sudut kamarnya yang terletak di samping almari Ketika Jenderal Haryono sedang berusaha mencapai gagang pintu Dia ditembak oleh Pratu Subakir dengan Stan Disusul tembakan lain oleh Pratu Wagiran dengan senjata Chung Peluru-peluru maut itu mengenai dada Jenderal Haryono Sang Jenderal pun terhuyung dalam keadaan bermandikan darah dan hanya berpakaian celana pendek dan baju singlet Setelah itu tubuh Jenderal Haryono ditarik keluar kamar oleh Pratu Wagiran Pratu Kamis dan Subakir Sampai di teras, tubuh Jenderal Haryono terjatuh Tapi tubuh Jenderal Haryono terus diseret keluar pekarangan Lalu setelah itu diseret ke jalan Kemudian dilemparkan ke atas sebuah truk Sesudah itu gerombolan penculik kembali ke lubang buaya yang jadi basis mereka Sementara itu, mengutip buku Menyingkap dua hari tergelap di tahun 1965 Melihat peristiwa G30S dari perspektif lain Yang ditulis James Luhulima Sersan Bungkus dalam wawancaranya dengan harian kompas pada tanggal 26 Maret tahun 1999 Atau sehari setelah dibebaskan Mengatakan ia tak menyangka Majen MT Haryono akan tertembak Bungkus mengaku perintah yang diberikan kepadanya hanya melakukan penangkapan saja Padahal dalam briefing di lubang buaya Dul Arif selaku komandan pasukan Pasopati dengan jelas memerintahkan bahwa para Jenderal harus dibawa dalam keadaan hidup atau mati Saya berhasil masuk ke rumah setelah mendobrak pintu Saat itu keadaan di rumah Majen MT Haryono benar-benar gelap gulita Saya berusaha mencari stop kontak untuk menghidupkan lampu Tiba-tiba bayangan putih melintas dengan cepat di depan kami Karena kaget salah seorang anak saya menghentakkan jari ke pelatuk senapannya dan melepaskan tembakan ke arah bayangan putih tersebut Setelah lampu berhasil dinyalakan Baru terlihat bahwa Majen MT Haryono yang mengenakan baju kaus dan celana putih terkena tembakan di bagian perut Begitu pengakuan Sersan Bungkus Pemimpin pasukan penculik Majen MT Haryono seperti dikutip James Luhulima dalam bukunya Pemimpin pasukan penculik Majen MT Haryono Terima kasih telah menerima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton